Penilaian saya terhadap Gibran, Gibran itu apa yang disampaikan dia itu tajam, apa yang disampaikan oleh Gibran itu terengginas, menohok, tetapi ingat satu hal, ada yang dilupakan dalam setiap pertanyaan-pertanyaan tajamnya seorang Gibran, Gibran masih menyisakan adat-adat ketimuran anak-anak muda Indonesia. Ini yang tidak boleh dilunturkan, tidak boleh dikesampingkan, tetap masih ada kata permohonan maaf. Sama halnya, mohon maaf ya Mas Roki, contoh misalnya, pada saat Mas Roki dalam konteks debat-debat diskusi, saya sampai hari ini orang yang menghormati beliau dalam konteks diskusi, beliau sering menggunakan kata-kata yang ekstrim, tapi bagi kita itu adalah bagian dari sebuah proses demokrasi kita. Nah yang jadi problemnya adalah yang menyampaikan dari Roki Gerung, yang mungkin notabene selain memang beliau dianggap pinter, yang kedua mungkin secara umur dianggap lebih. Andaikan yang ngomong kayak Mas Roki Gerung ini, orang anak muda yang umur 25 tahun, saya yakin juga. Boleh Mas, silahkan Mas. Kalau Anda bilang tidak sopan, kita mau tanya bahasa tubuh itu terlihat tidak sopan. Saya berdebat dengan ketidak sopanan etikal, lain itu. Saya enggak mengeledek orang dengan bahasa tubuh, yang sekedar slapstick itu. Saya menghina pikiran orang, bukan menghina tubuh lawan debat saya. Saya enggak pernah menghina tubuh lawan ini. Saya yang lecehkan adalah reasoning dia itu. Saya tunjukkan di mana kesalahan etikal dari cara dia berpikir itu. Jadi itu, ya itu apple to apple, tetapi antara apple sehat dan apple busuk. Oke, makasih. Artinya begini, poinnya yang saya mau bilang di balik itu semua, mau apapun yang dilakukan oleh Gibran, definisi mesti jelas dulu tuh. Kita kritik, atau Anda tadi kritik, dan Anda bela, sifat etiket, bukan sifat etisnya lain. Soal makamah konstitusi itu ada masalah etis, karena ada relasi kekuasaan di situ. Perilaku Gibran itu bukan soal etis, soal etiket. Itu bedanya tuh, bisa bedain dulu enggak? Ngetik, enggak, enggak ada masalah mas. Tunggu saya tanya dulu, you bisa bedain enggak antara etiket dan etika itu? Tunggu saya tanya dulu, you bisa bedain enggak? Saya pikir dalam... Kalau you enggak bisa bedain enggak ada gunanya saya bicara, atau Anda bicara enggak ada gunanya. Saya pikir enggak ada masalah. Bagi saya, hari ini, saya tidak berkepentingan pada konteks merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan akademik ataupun textual yang disampaikan oleh... Bukan, ini soal kita pakai istilah bahasa Indonesia. Etika atau etiket? Yes, it's okay. Kode etik Golkar itu beda dengan etika Golkar. Bagi saya, hari ini, saya ingin menyampaikan dan memberikan penyampaian kepada publik bahwa baik ataupun buruk yang dilakukan oleh seorang Gibran... Baik buruk itu etika atau etiket? Baik atau buruk yang disampaikan oleh seorang Gibran, bagi saya bahwa sejatinya di balik itu semua, sebetulnya ada situasi yang memang masih belum bisa menerima para senior-senior tidak semuanya. Saya tidak mengatakan semuanya. Sebagian besar ataupun sebagian kecil yang memang belum bisa menerima kepemimpinan muda. Saya ulangi pelan-pelan pertanyaan saya. Yang tidak dikirim. Boleh saya jawab ya? Pelan-pelan sekali. Sabar dong, tenang aja dulu. Kasih saya dulu, ya kan tenang. Tenang-tenang, gak usah panik, tenang aja dulu. Jadi artinya apa? Yang terjadi pada seorang Gibran, itu sebetulnya sejatinya disadari ataupun tidak disadari, itu terjadi pada hampir sebagian anak-anak muda di Indonesia. Bahwasannya ada yang bisa mempertanyakan itu etis, etiket, whatever, apapun itu. Bagi saya, itu hanyalah sebuah narasi, sebuah argumentasi yang digunakan bahwa kepada seorang anak muda, bahkan seluruh anak-anak muda di Indonesia, yang memang mereka-mereka yang relatif sudah senior, ataupun di atas kita, ini belum bisa menerima kepemimpinan muda. Argumentasi-argumentasi itu akan diciptakan. Jadi mau Gibran buat seribu prestasi atau seratus kegagalan, bagi saya, pasti narasi negatif itu akan tetap ada bagi seorang Gibran. Tetapi kembali lagi, bagi saya, inilah tantangan kita. Yang ada di tim Gibran, bagi saya hari ini, saya punya challenging tantangan untuk menyakinkan kepada anak-anak muda di Indonesia ini, bahwa ada satu sosok figur kita, terlepas dengan segala kontroversinya, yang tadi disebut anak muda lahir dari gorong-gorong gak? Yang tadi disebut anak haram lah. Haram konstitusi. Iya, iya, makanya jangan, kalau gak mau diperdebatkan, iya, oke, makanya kalau gak mau di, kalau gak mau, oke saya tambahkan, anak haram konstitusi, oke. Yang disebut anak haram konstitusi kah? whatever apapun itu, yang di bilang anak entah dari manalah segala macem, anak bocil lah. Tapi bagi saya, inilah tantangan dan challenging kepada kita semua anak-anak muda di Indonesia. Dan sekarang momentumnya kita lawan. Sekarang momentumnya kita lawan, masih ada waktu tiga minggu. Itu adik-adik saya. Anak muda gak? Anak muda gak? Jadi cocok ini waktu tiga minggu. Adik-adik saya. Cocok berjoba. Ngomong-ngomong lu anak muda. Diwakilin gak dari coba? Oh, panik, panik. Makanya, jangan panik dong. Bentar, bentar. Tadi kan ngomong kita diam. Dan kita ngomong dipantah. Masalahnya, masalahnya kan bawa-bawa anak muda nih. Iya, iya, iya. Anak mudanya ada anak muda. Nanti ada gilirannya anak muda. Tuh, gak ada etika. Nah, ini namanya anak muda membicara orang tua, intersepsi, intervensi. Tenang. Jadi, biarkan dulu. Oke? Boleh, Pak Karni? Bang, 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 baru saja mengkontradiksi apa yang barusan dia katakan. Artinya apa? Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan bahwa masih ada waktu tiga minggu. Perjalanan proses politik selama tiga bulan, empat bulan terakhir ini sudah cukup bagi saya. Dan kita semua sebagian besar anak muda untuk menyimpulkan bahwa hari ini mereka-mereka yang usianya di atas kita, sebagian, saya tidak bilang semuanya, masih bisa belum menerima terjadinya percepatan regenerasi di kemimpinan di Indonesia ini. Sekarang saatnya kita lawan. Mereka boleh mengatakan dengan segala macam perdebatan akademik, perdebatan tekstual, dan lain sebagainya, tapi saya menggugat itu semua saatnya kita lawan. Dan gila kita jadikan simbol perlawanan itu. Saya pikir itu saja. Jadi sulit. Nah sekarang saya masuk kepada data. Kalau tadi misalnya masih memperdebatkan. Hasil data survei, dan alhamdulillah, ini kita baca dari empat bulan yang lalu, karena kita yakin anak-anak muda juga pasti tergugah kok. Hasil data, alhamdulillah kita bersyukur. Survei, yang tadi Mas Saganda punya data hasil survei, kami juga punya data hasil survei. Alhamdulillah, beberapa lembaga-lembaga yang kredibel, cukup memberikan sebuah report, bahwa mayoritas generasi-generasi muda, dari segi presentase, masih lebih besar ada di Pak Prabowo Gibran. Ada di 03, ada di 01. Oke bro ya, mungkin bro salah satu anak muda yang ada di 03. Begitu juga di 01. Tapi alhamdulillah, presentasenya masih lebih besar di Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya apa? Bagi saya sekarang, melalui forum ELC yang terhormat ini, makasih banyak Pak Karni, saatnya sekarang kita lawan. Sebuah bentuk-bentuk yang meng-underestimatekan anak muda, sebuah bentuk-bentuk apapun upaya yang kita lakukan, selalu di-underestimatekan. Karena menurut kita, ukuran kita kepada yang lebih tua, itu tidak lebih tidak kurang kepada kesopanan. Tetapi dalam konteks pemikiran, seperti yang saya diajarkan oleh Mas Roki Gerung, oh iya, tidak boleh kita kalah ataupun rendah dalam konteks pemikiran. Jadi saya pikir, kalau memang Mas Gibran punya kapasitas dan kemampuan secara pemikiran, ya kita hormati. Yang terpenting, satu hal saya tegaskan, seorang Gibran tidak meninggalkan adat-adat ketimurannya, bahwa dalam setiap penyampaian yang disampaikan, dia tetap menggunakan kata permohonan maaf dan lain sebagainya. Jadi saya pikir di situ saja Pak Karni. Iya, saya lanjutkan bentar ya. Sorry Bang, bentar. Ini luar biasa, karena kenapa? Ini untuk pertama kali saya lihat dalam sejarah ada incumbent ngomongin narasi perlawanan, siapa yang dilawan rupanya kan? Siapa yang dilawan? Orang semuanya di situ, kok mau lawan siapa? Cuman gini, Bang Maman, sorry nih, saya tuh ngefans sama Bang Maman, keren so, kalau debat, enggak usah pakai sorry-sorry, ngomong aja. Nanti dibilang gak sopan, bener tadi, bagus itu Pak. Nah gini, soal sopan santun itu tempatnya beda, kalau debat itu, apapun itu legal. Nah ini malah kita berdebat sekarang berdua nih kan? Ini mereka kok beda nih pendapatnya. Oh enggak, kalau di sini boleh berbeda pendapat, di tempat lain saya kan semuanya satu suara. Satu kumpul. Yang saya lawan itu, anak muda jangan kayak banyak basa-basi kayak orang-orang tua tadi. Siap! Cuman gini, kalau ngomong anak muda, sorry nih, sorry lah gini banget, gue membanyakan gue sama orang tua-tua. Ketika bicara mengenai bahwa, ini adalah bentuk sebuah ketidaksiapan dari generasi yang lebih senior, lebih tua kepada anak muda yang mau maju, sehingga selalu dilakukan berbagai cara untuk merongrong. Iya mungkin itu memang terjadi, tapi apakah kita bisa menanggalkan atribusi dan predikat yang melekat kepada Mas Gibran? Dengan segala macam privilege. Kan enggak bisa. Kan enggak bisa. Kita tidak bisa memandang sosok politik seperti Mas Gibran, itu bebas nilai, dan juga bebas title. Seolah-olah, posisi Mas Gibran itu sama dengan aktivis mahasiswa yang bukan anak siapa-siapa. Seolah-olah sama dengan buruh pabrik yang berada di tangkaran yang bukan anak siapa-siapa. Yang memang mereka semua itu mau meniti jalan hidupnya dari bawah sampai ke atas, sampai modal yang tinggi. Kita tidak bisa menempatkan itu dalam apple to apple secara ekivalen. Enggak adil. Enggak adil untuk siapa? Enggak adil untuk orang yang tidak punya privilege. Jadi sehingga kalau ditanya, apakah ini betul bahwa sosok dari Mas Gibran mewakili anak muda? Betul usianya muda. Tapi usia saya sama Mas Gibran itu cuma terpot satu tahun, saya di bawah. Dan di generasi saya, itu enggak ada yang ngomong generasi zaman now, butuh solusi zaman now, itu enggak ada. Enggak ada. Itu enggak ada yang ngomong kayak gitu. Itu, itu, itu bukan kosekata generasi saya. Apalagi yang di bawah saya. Gitu kan. Jadi saya mempertanyakan sebenarnya, jadi kalau bukan anak muda, siapa yang ingin dilindungi dengan segala macam langkah ini? Kayanya sih, bukan yang muda-muda.